Baru-baru ini berita penarikan sirup paracetamol dan obat berbahan sirup menghebohkan masyarakat Indonesia. Namun ada beberapa hal yang harus Sobat Greeners perhatikan jika ingin membuang obat berbahan sirup di rumah. Yuk simakkan alat beritanya hanya di Weekly Recap berikut ini. Nah Sobat Greeners, untuk membuang obat-obatan ternyata memerlukan penanganan yang tepat, karena jika kita buang begitu saja, hal itu dapat memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Triana Sri Santiorini menyampaikan, cara terbaik membuang obat adalah dengan menghancurkannya terlebih dahulu. Sedangkan obat cair, sebelum membuangnya BPOM menyarankan untuk membuang seluruh cairan obat hingga tidak ada yang tersisa di dalam botol. Kabar berikutnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Wahid DKI Jakarta mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara yang masih menggunakan mesin insenerator. Pasalnya, selain memicu polusi, PSFA juga mengeluarkan senyawa beracun. Pengkampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminemullah menyatakan, pembakaran sampah menggunakan insenerator menghasilkan dioksin dan puran atau senyawa penyebab perusahaan hati, gangguan reproduksi, hingga kanker. Kabar terakhir, manajer kampanye energi dan perkotaan Walhi disawung menilai Indonesia masih belum mampu kelola limba radioaktif. Sebelumnya, PLTN digadang-gadang mampu mendukung pencapaian net zero emission pada tahun 2060 nanti. Namun, anggota Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasuki, mengatakan Indonesia masih menyimbang-nyimbang karena energi fosil masih berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa cek berita yang sudah aku highlight tadi secara lengkap atau artikel gaya hidup lainnya hanya di website greenness.com Terima kasih telah menonton!